Kita sekarang lagi ada di Hedrabat. Makanan di sini malah beda, coy. Anu, Tara. Coy-nya dihitung ke peker dikasih. Yang menariknya pakai kerupuk. Waduh, mantap kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Riki Pepeng. Oke, teman-teman. Ini kita sekarang lagi ada di Hedrabat, negara bagian Talangana. Jadi kita baru aja nyampe hari ini di bagian Hedrabat ya. Kita lihat vapenya itu udah beda banget. Biasanya kan kalau kita keluar dari New Delhi itu kelaksonnya di mana-mana. Di sini masih ada kelakson tapi sedikit. Satu, dua ya. Kita keluar dari train itu udah langsung disuguhin dengan makanan atau street food yang ada di Hedrabat. Luar biasa ya. Kita jadi ada di stasiun Sekundarabat, bagian Hedrabat Talangana ya. Baik, kita akan review makanan yang ada di Hedrabat untuk pertama kali ya. Kelobah ya. Nah, di sini itu hampir goreng-gorengan semua. Ada Idli juga, ini ada Pada, ini ada Dosa, Gonda, Puri. Biasanya kalau kita di bagian utara itu kan beda ya untuk menunya biasa nasi, sabji. Mungkin ada juga nasi di sana. Ini hampir rata-rata memang makanan khas bagian selatan ya. Pakai cocok-cocolan. Kita bakalan cobain satu-satu semua. Itu lagi-lagi goreng juga ya. How much per plate? Mix-mix ya. Kita bakalan kita cobain mix ya. Karena di sana juga ada itu kayaknya lebih menarik. Kita cobain satu aja di sini. Itu lagi buat kuri itu sana. Oke. Dosa. Dosa. Mana woy? Wadah. Di sana juga wadah. Yes, wadah ya. Bada. Ya, wadah. Bada, pundai karangaram. Noda, di? Ya. Hello, bada, bada, sambar. Bada, pada, sambar. Noda. Wadah. Bada, bada, bada. Bada, bada, bada. Ah, 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 jih. Dosa. Baas, 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 baas. You will get five pieces of water. Hamada chutney. Pumata chutney. Ini untuk satu flitnya 40 rupiah ya Luar biasa Ini wanginya udah beda ya Udah beda dari yang biasanya kita makan di bagian utara Oke teman-teman Ini udah jadi pesanan kita nih Vada sambar Kayaknya memang makanan disini tuh khasnya semua kayak gini ya Ini kayak donat bentuknya Cuman dari baunya itu memang bukan donat ya Cara makannya itu memang dicocol-cocol kayak gini Kita coba dulu Bismillah Makanan disini malah beda coy Ini kalau kita bilang rasanya Kayak nasi Nasi goreng Nasi yang ditumbuk Kan jadinya jadi tepung nasi ya Terus digoreng gitu Kayak gitu Cuman ini agak sedikit gurih aja Ini beda dari yang pernah aku makan di bagian utara Beda banget Untuk rasanya itu lebih soft aja disini Tapi kok yang disana tuh kayak Bumbunya banyak banget ya Apa memang beda Jadi bingung aku Terus ini gak terlalu banyak ya Biasanya kan kita dicampur satu gitu Dicampur Ini manisir cocol-cocol aja kayak gini Kayak bakwan Ini rasanya gak ada asam sama sekali Ini lebih dominan keguri Kita bakalan kesana Untuk nyobain yang lainnya Jadi cukup lah untuk ganjel Belum kita nyari hotel ya Oke teman-teman Kita bakalan lanjut lagi Untuk nyobain yang disana ya Ini ada Samosa Nah ini yang bulat-bulat nih Kita nyobain yang disini yang bulat-bulat ya Jadi sama saya Beda sama usanya kayak yang lain Nah kalau disini tuh Kayaknya lebih lengkap gitu Lebih mewah Banyak banget ya Itu ada yang mesen tuh Tuh Ini untuk sambel-sambelnya itu disini ya teman-teman Yang bulat-bulat itu loh yang kayak Apa kok kita bilang kayak mirip Sama Iya gulang-galing Baik ya Dibi Ekplit kita 40 rupiah 40 semua ya Dibi Ekplit Dodo Dopis Cekernah Komong Gak Gula 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 Oh Bola ya Bola Bola Goppa Kita kan Kalau bulat kan Kayak bola juga ya Kalau ada purinya juga Kayaknya kita purinya juga Coba lah Banyak kok yang memesen loh nih Dicampur boleh campur Puri-puri Oh Or sambar Kita minta lagi disini ya Oh mantap Oh ada cair Ini purinya Beda ya Kalau kita bilang ini kayak Batura Cuman yang versi kecil Kalau puri yang Biasa dijual itu Gak kayak gini Testurnya Dia lebih tebel Dan lebih Crunchy aja Ini kayak lembek Kayak mirip Batura Kita coba dulu ya Oke Cocol dulu Oh Cocol dulu ya Bismillah Disini tuh Cair Ah ya Kisir Kisir Diletaknya disini Kayak mana aku megang Tanganku tanganku tiga gitu Disini tuh Pure Semuanya Pakai daun kari Cuman rasanya gak asem Itu dia Ini pake daun kari Wangi kari Cuman rasanya gak asem Kalau di delhi Ini delhi Pakai daun kari Tapi rasanya asem Halo chili Hmm Ini yang banyak Ada chili Ini ke Ini ke Dari lumuri garam ya Ini ke Sabinya 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 Tesurnya mau tutelan Madia Wah Susunya enak banget Coy Ini Mirip kayak Susu di Indonesia Krim gitu Woh Coba nih ya Bola Kurih Kalau banyak Bismillah Hampir sama Coy Cuman rasanya ini Asem Asem kurih Beda kayak padahal Padahal itu Lebih kegurih Kalau ini lebih ke asem Mirip Kalau kita kan Indonesia ini manis ya Bulang galeng Kalau kami bilang Kontol kambing Iya Manis Atau Dikasih Gula Atau kasih pisang Kontol kambing Dalam satu menu Mereka tuh bisa menciptakan rasa yang berbeda aja Kayak yang pada Yang bulat Kayak donat Gurih Kayak ada rasa Udang-udangnya Terus yang itu asem Terus rasa kari Tidak Langsung bergoyang-goyang di dalam ya Dengan kunikan rasa Dari setiap Makanan Tapi ini Dari tepung beras Yang bukan Langsung ketelan gitu ya Agak sedikit alot Karena tempat tepung beras ya Tukup mengenangkan Beneran Gak rumah Terima gak ada kursus ini Halo Tapi ini aku bisa lebih menikmatin Makanan yang ada disini ya Masanya tuh Gak terlalu Neku-neku Ini berisalit cuy Bola Coy Bola Duh Burih Duh 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 Coy Coynya dihitung Gupiknya dikasih Baik Oke Kita Ngobain disini Ada makanan lagi Ini Yang jualan nasi Satu-satunya Dari ujung-ujung Yang semua itu Hampir goreng-gorengan ya Tapi disini Harga menyediakan ayam Telur Dan yang Menulainya itu Ada kerupuk Coy Kerupuk ada kerupuk Ini tuh kayak Nasi uduk yang ada di Indonesia Enak banget Dekau menu baik Dekai Dal Wah dalnya ini Lebih ke kuning ya Oh Cya-cya Ciken Wah ini Ayamnya juga nih Nikmat banget ya Anda Wah ini telurnya juga nih ya Kental banget ya Ada kerupuk Papat Ciken Anda kesat Gini kacawal Dono kak Dono kak Mix Mixing kak Ciken Anda Exodas Oke Kita Cobain ya Calo Banau Untuk nasinya ini Sudah dibumbu-bumbuin ya Nah Telurnya Oh Mantap kali Tora Eh Dahl Tora Oke Oke Mantap kali Bawa Tacer Oke teman-teman Ini pesanan kita Nasi Campur ya Kas dari Hedrabat Yang pertama kali kita cobain Ini semuanya Pakai Kari Daun kari ya Untuk dalnya juga ada daun karinya Yang gak pernah kita jumpain Di makanan bagian utara Dan Yang menariknya Pakai kerupuk Waduh mantap kali ya Udah nikmat kali kita Kita cobain dulu Ini sarapan pagi pertama kita Cuman potongan ikannya Memang ayamnya kecil-kecil ya Ini bagian-bagian Apa semua nih Masih panas Nasinya juga masih panas Banget ini Wow Tiki-tiki Thank you Lekis salat cikang Nah ini Lekis Oke 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 baik Rupanya enak banget Coba lo Coba lo Suapan Para bantuan-pantuan Coba lo bayar Bismillah Tiki-tiki Thank you Orang sini Random banget coy Kalo aku bilang Orang sini lebih pede Daripada orang-orang yang di New Delhi Atau yang di tempat lain-lain ya Wah Kembali ke Laptop Jadi Ini untuk rasanya itu Bener-bener rasa Kari Cuman Itu lagi Tidak asem Lebih ke gurih aja Tapi daun karinya ini Terasa banget Ini yang belum pernah kemakan Di Di daerah manapun Rasanya beda banget Ayamnya dimakan tuh Hancur Don't worry After taste-nya Ini Pedas cuy Pedasnya Tapi memang pedas cabai Bukan yang pedas rempah ya Disini karakternya tuh Lebih sob aja sih Nggak kayak yang ada di utara Di utara kok bisa tebel kayak gitu ya Yang aku pikir Makanan yang disini tuh Malah lebih Tebel Dominan ya Di bagian utara itu Walaupun makannya di Stasiun Tetap mereka Bumbunya itu Tetap medok gitu loh Ini Tidak Terlalu medok Wah Mantap Tapi kalau aku bilang Untuk khusus Hedrabat Memang makanannya khas itu Nggak terlalu banyak Kayak Di kota-kota lain Kayak Andara Terus kayak Madia Pradesh Disini tuh khasnya cuman biryani Biryani Hedrabat Kita juga Kemari tuh Karena itu Pengen Lihat birianinya Ini pedis-pedis cabai cuy Terus banget Oh iya Selama di perjalanan Dari New Delhi Kesini tuh Sekitar 32 jam Ya Kita dari Delhi tuh Jam 3 pagi Sampai sini Jam 5 subuh Besoknya lagi Berapa jam tuh Yang seharusnya itu Kita seharusnya 22 jam Terlalu banyak delay Di jalan juga Cuaca buruk Hujannya Hujannya parah Malem Jadi agak susah Terus selama di perjalanan Baju kehilang Jadi di train tuh kan Kita tidurnya rame-ramean Terus lampu itu Ngadep ke aku Nggak dimatiin Kalau dimatiin Langsung gelap kan gitu Jadi aku tidur tuh Pake baju Untuk tutupan mata lah Biar supaya bisa tidur Ternyata pas bangun-bangun Kecarian Hilang bajunya Baju batik pula Aduh Baju batik kuning Gaudah lah Cork Tapi ini sih Untuk nilai Overall 8 ya Oke teman-teman Kita bakalan Mau nyari hotel dulu ya Ini cuacanya mendung Kayaknya Bakalan hujan Untuk hari ini Terima kasih teman-teman ya Ikutin terus ya Perjalanan kita di Hyderabad Halo Beb Terima kasih telah menonton! Halo Beb Halo Beb Halo Beb Halo Beb Halo Beb Halo Beb